Unit Inavis Satreskrim Polrestarekan melakukan olah tempat kejadian perkara terhadap lokasi kebakaran yang berada di gang tambang RT65 Kelurahan Karanganyar Pantai pada Rabu 14 September. Olah TKP yang dipimpin oleh KBO Satreskrim Ibda Eka Folianto dimulai pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Olah TKP pun fokus dilakukan di gudang yang diduga asal mula api menyala. Dari pantauan radar terakan televisi, pihak kepolisian melakukan olah TKP pada empat titik di lokasi kejadian. Sempel arang dari lokasi kejadian pun diambil untuk bahan penyidikan lebih lanjut. Ibda Eka Folianto mengatakan, selain mengamankan arang dari lokasi kejadian, pihaknya juga mengamankan bekas serbuk gergaji. Barang bukti yang diamankan berada di tempat yang diduga asal mula api menyala. Dilanjutkan Eka, gudang tersebut terbuat dari kayu sehingga membuat api dengan cepat menyala. Namun informasi yang didapatkan pihaknya dari penjaga gudang tersebut, bahwa di dalam gudang itu hanya terdapat barang yang tidak terpakai seperti kusen pintu dan jendela bekas. Pihaknya juga belum dapat menyimpulkan penyebab kebakaran. Hingga kini, kepolisian belum mendapatkan laporan resmi dari pemilik gudang terkait kejadian tersebut. Namun dari keterangan sementara yang didapatkan dari penjaga gudang itu, Ibda Eka Folianto mengatakan, selain mengamankan arang dari lokasi kejadian, pihaknya juga mengamankan bekas serbuk gergaji. Barang bukti yang diamankan berada di tempat yang diduga asal mula api menyala. Dilanjutkan Eka, gudang tersebut terbuat dari kayu sehingga membuat api dengan cepat menyala. Namun informasi yang didapatkan pihaknya dari penjaga gudang tersebut, bahwa di dalam gudang itu hanya terdapat barang yang tidak terpakai seperti kusen pintu dan jendela bekas. Pihaknya juga belum dapat menyimpulkan penyebab kebakaran. Hingga kini, kepolisian belum mendapatkan laporan resmi dari pemilik gudang terkait kejadian tersebut. Namun dari keterangan sementara yang didapatkan dari penjaga gudang itu, dimana sejak Sabtu 11 September lalu, ia tidak masuk ke gudang. Bahkan pada Jumat 10 September lalu, para penjaga gudang sempat ingin membakar rumput kering di sekitar gudang namun tidak jadi lantaran saat itu hujan dan rumput basah, sehingga api tidak bisa menyala. Pihak kepolisian pun hingga saat ini masih menunggu laporan resmi dari pemilik gudang. Pasalnya, laporan polisi tersebut bisa menjadi dasar apabila ingin dilakukan penyelidikan lebih lanjut terkait kebakaran tersebut. Elia Jarsimon melaporkan. Ya, setara masih mendalaman di dalam lidik, karena kita belum bisa menentukan apa penyebabnya pemakaran. Tapi kalau belum mendapatkan, karena masih simpang syur untuk keterangan daripada si... Elia Jarsimon melaporkan.